Apakah lutut Anda sering pegel, sakit, dan nyut-nyutan, rinu ketika duduk kelamaan, terutama ketika Anda duduk di posisi kaki dan lutut menekuk, seperti bersila, berlutut, angkat kaki, atau semua yang posisinya menekuk? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan menjelaskan penyebabnya dan solusinya. What is going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini saya akan menjelaskan penyebab dan solusi dari sakit dan gak nyaman di lutut ketika duduk kelamaan. Jadi biasanya yang terjadi seperti ini, di awal mulai duduk gak masalah, tapi lama-kelamaan pas Anda duduk, Anda mulai berasa gak enak di lututnya, dan makin lama makin gak enak. Terus pas mau bangun, pas mau berdiri, jadi agak sakit dan agak pincang. Namun habis itu, pas udah jalan gak apa-apa. Jadi sakitnya itu cuma biasanya ketika duduk kelamaannya dan ketika bangunnya. Pas udah jalan, udah gak masalah. Nah, jika ini adalah Anda, jangan khawatir karena ini gak bahaya, atau gak ada yang putus, gak ada yang robek. Tapi penyebab utamanya adalah otot paha depan samping yang kaku, yang tight, atau ketarik. Ketika Anda duduk di posisi lutut atau kaki menekuk, otot paha depan samping ini akan menjadi tertarik atau terstretch. Semakin lama Anda duduk dengan kaki yang menekuk, semakin kaku otot paha depan sampingnya. Dan yang harus Anda ketahui di sini, otot paha depan samping ini nyambung ke lutut. Makanya kalau ototnya kaku atau ketarik, Anda berasanya di lututnya. Tapi sebenarnya, lututnya itu tidak masalah. Semua sumbernya datang dari otot paha depan samping yang menyambung ke lututnya. Nah, sekarang solusinya gimana? Gampang banget. Tiga hal yang harus Anda lakuin. Pertama, untuk sementara, Anda harus menghindari duduk dengan posisi kaki yang menekuk banget. Seperti bersilah, berlutut, atau angkat kaki seperti ini. Semua yang menekuk harus dihindari dulu untuk sementara. Kenapa? Karena kalau Anda nekuk terus, ototnya gak lemes-lemes dan sakitnya pun gak sembuh-sembuh. Jadi, dalam tiga minggu sampai empat minggu pertama, sebisa mungkin jangan duduk dengan kaki menekuk kelamaan. Kalau cuma duduk bentar doang sih, gak masalah ya. Yang penting yang harus Anda ingat, harus rajin-rajin digerakin kakinya. Misalnya, kalau duduk menekuk semenit, terus lurusin dulu, baru menekuk lagi. Itu gak masalah. Jadi, jangan takut menekuk juga. Namun, yang mau saya ingetin adalah jangan menekuk kelamaan. Menekuk kelamaan, otot paha depan sampingnya kaku, lututnya jadi sakit. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melemaskan otot paha depan samping yang kaku ini dengan menggunakan rehabilitation ball. Berikut saya akan mencontohkan cara melemaskan otot paha yang kaku ini dengan menggunakan rehabilitation ball. Jadi, otot paha yang kaku yang menyebabkan sakit di lutut ketika duduk lama adalah otot paha depan sampingnya di sini ya. Jadi, ini paha depan, ini samping, ini di sekitarnya nih ya. Di depan samping. Jadi, otot paha depan samping ini kita mau tekan ke tembok dan cari titik yang sakitnya dari bawah sini sampai ke atas ya. Jadi, cari yang sakit dari bawah sampai ke atas. Begitu ketemu yang sakit, Anda mau tekan sedikit dan tahan tekanannya sampai sakitnya berkurang. Nekannya gak usah kenceng-kenceng dan gak usah sampai sakit banget. Cukup sedikit aja dan tahan sampai sakitnya berkurang. Ketika menahan tekanan yang sama, sakitnya akan berkurang. Ketika udah berkurang, Anda boleh tekan lebih keras lagi ya. Di satu titik, kita mau tekan 2-3 kali. Makin lama makin keras. Kemudian, setelah sakitnya lumayan berkurang, kita mau pindah ya ke titik yang atasnya. Cari lagi yang sakit di mana, ketemu yang sakit, tekan dan tahan. Kurang lebih, kita mau ngelakuin ini di sepanjang otot paha luarnya. Dari bawah ke atas sekitar 2-3 menit. Ketika ngelakuin ini, lututnya relax aja. Gak usah sampai nekuk-nekuk, gak usah neken kenceng. Jadi, lututnya relax, neken pakai badan dan pakai kaki yang sehat seperti ini ya. Ingat, nekennya gak usah kenceng-kenceng dan gak usah sampai sakit banget ya. Cukup senyamannya aja. Karena kalau kencengan dan sampai sakit banget, badan gak bisa relax. Untuk pembelian Rehabilitation Ball, Anda bisa cek link di deskripsi atau bisa ketik langsung di Tokopedia. Cari aja Rehabilitation Ball. Yang ketiga, kita harus memberikan yang hangat-hangat. Mau itu dikompreskan hangat, koyo, balsam di bagian otot paha depan samping yang kaku tersebut. Dengan yang hangat-hangat, ototnya jadi lebih cepat lemes dan sembuhnya pun akan lebih cepat. Oke, saya ulang. Tiga tips menyembuhan. Pertama, hindari posisi lutut menekuk kelamaan. Kedua, dilemesin otot paha yang kakunya dengan Rehabilitation Ball. Ketiga, kita kasih yang hangat-hangat di otot pahanya. Dengan tiga tips ini, saya yakin sakit lutut Anda lama-kelamaan akan berkurang. Namun seperti yang saya bilang, Anda harus ingat, dalam 3-4 minggu pertama, jangan kebabelasan duduk dengan kaki yang menekuknya. Karena kalau kebabelasan Anda gak nyadar kakinya nekuk, lama-lama ototnya kaku dan sakitnya ya bakal kambuh lagi dan gak sembuh-sembuh. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace!